hai 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 oke Selamat malam Woi nah selama gak ngonten nih habis liburan berbilan turik kalau bengkel nah ini kita mulai kehabisan konten lama gak upload mohon maaf sebelumnya kita lebih lama tak jumpa di kreasi-kreasi video dan di channel kita ini ini menyempatkan waktu sama mumpung pas udah jalan kan kemarin habis pulang langsung lemburu-lemburu barang-barang motor-motor pun tinggalan tinggalan di C nah ini udah beberapa jadi udah ada yang ambil nah ini udah ada ruang ke ito untuk ngakuin bawih video C ini tadi cukup ini di depan kita ini ada culture iron machine iron ini cukup menarik kenapa kita jadiin konten dan perlu menurut kita kita perlu share juga karena ini mengandung bisa menjadi inspirasi atau beberapa mungkin membantu nanti teman-teman yang ingin berat tapi tidak begitu berusaha kan jadi ini ini nanti jadi rencana di depan kita ini mungkin air-off ini rencana mau dibikin spek 63 standar jadi ya pengen spek 63 tapi nanti ga turn up tapi ga kebeding ga strong up jadi bukan free tapi 63 standar nanti ga turn up nah ini tadi mas bincang-bincang cukup menarik karena dia ini mesin dari luar kota bukan di bukan dari orang-orang juga sendiri juga dari kota masih jauh-jauh kesini bahwa mesinnya sama rangkanya jadi ceritanya dia udah ini sempet dikerjain di bengkel lain dan mungkin bengkelnya tapi karena bengkelnya akan mengikuti event balap jadi mungkin kurang nggak bisa menyelesaikan pada waktu yang sudah di mereka kita sepakati terus akhirnya masih owner ini yang punya motornya akhirnya mungkin enggak karena dia lebih lama akhirnya dia ambil lagi untuk dipindah ke sini tadi udah saya yakin ini sudah kita pastikan kalau nggak ada masalah sama bengkel sebelumnya dan gelir baik-baik diambil dengan baik-baik dan akhirnya kita yowes kita iani sama-sama jaga nama baik jangan sampai ada kesalahan maksudnya seperti itu jadi kita lingkarab yow plong nah ini cukup menarik karena mau dibikin 63 paketan paketan BRT lagi nah ini ada di depan kita ini blok pistonnya sudah dibeliin BRT keramik ini 63 paket keramik tapi non struk pistonnya juga tapi tidaklah pistonnya kok ya oleh buku waste sink waste bentukan enggak mentah tadi sudah tak sampaikan mas dan ini mending-mending mentah ini isong ngarep isong ngukuri sesuai nganunak dihitung anak dihitung nah ini tapi kalau kayak gini akhirnya tapi yowes maksudnya boleh kisah karmenah jadi kami namun yowes rapopo tadi tak beri opsi kalau tetap ini juga nggak apa-apa bisa cuman nggak bisa semaksimal kalau nggak apa-apa bisa cuman nggak bisa cuman nggak bisa cuman nggak bisa cuman iya habis ada iklan lewat sini kapel ramai banget kayak ada tweeting demi keamanan kota di Jakarta nah ini minusnya yang udah bentukan ini kita kita jadi susah buat ngatur kompresinya sendiri sesuai ukuran kita tadi itu kayaknya mau dibeliin sendiri dibeliin lagi pistonnya yang yang mentah tadi aku minta yang mentah kayaknya jadinya mau dibeliin kalau enggak pun jadi sebenarnya kita bisa memaksimalkan ini tapi enggak se enggak bakal sebagus kalau hitung-hitungannya kalau besok mentah nanti seperti itu ini blokbaggernya BRT lalu ini bagian blokbagger terus dia pakai standar ukurannya juga klep standar ini sebenarnya udah setengah porting sama tinggal sebelumnya nanti kita tinggal benak kayak bentuk E karena ini baru bakalan baru dibakali ya nanti kita paling nurusin portingannya bagiannya bagiannya dia tetap karena 63 standar jadi klepnya ini nanti ukuran standar pakai bawangannya ini berapa ya ini ketinggalan emasin ini standarnya besok mau dianterin itu R2 berdar-dar-dua terus berkelapnya ini berkelapnya pakai TWH TWH spring valve handbag ini sebenarnya cukup recommended lumayan kalau cuma buat enggak enggak sepek bludak ini udah mumpuni banget menurut kita ya itu udah mungkin udah mumpuni banget buat handbag airok karena dia kenyalannya juga lumayan enggak begitu kekeras banget tapi juga enggak empuk banget ini kayaknya harusnya berarti berapa ya 300-an-baya 300-an-baya ini mungkin temen-temen juga bisa semua bingung kita dari berkelap jangan mutu kan enggak ngapang double kalau enggak ya umpama BRT kemahalan atau karak-karak yang tinggi-tinggi kemahalan nah bisa jadi opsi di berkelap ini TWH ini ini injektor pakai BRT yang super jet ini kalau tiga injektor ini roller yang dibawain lalu ini yang bagian menarik lagi nah throttle body ini sudah dibeliin TV BRT-6 BRT-32 nah itu 32 ini BRT-32 tapi si owner minta down drop nah lalu dia udah cari nyanunya sama bener-bener sebelumnya udah di custom ini dipotong jadi ini bahannya R15 manipul R15 yang CVE terus diketok nubur disambung kalau paketannya manipul gawannya 32 BRT ini jadi ini gawan 32 BRT dipotong belakangnya sini terus di las sama di lem ini disambung nah ini nanti tinggal pasang trotel bodynya jadi salah satu opsinya mungkin banyak temen-temen yang tanya Mas Nekmomo TB ini 32 atau 34 isora dikai down drop gitu bisa nggak bikin down drop bisa Cuman kalian nanti bahannya juga kayak gini harus mengorbankan manipul bawaannya dari TB 32 atau 34 mu entah BRT atau XTR itu jadi nanti di sini dipotong terus kalian beli TBE manipulnya R15 ini setelah itu kalian ini potong R15 nya juga dipotong terus disambung sampai bilas yang penting sangat kependekan nanti tidak injektornya ke gaduk nah ini pun kumpul di injektornya kita isi roto ke gaduk karena sebenarnya kan ada dudukannya injektor ini hitam-hitam ini ya tapi yang dikandungan di sini juga di pasang rapopo ya kan tadi roto nggak aduk ini sebenarnya masih bisa, kalau di rosi ikin ini ini biar masuk nanti injektor juga masuk nanti kurang lebih seperti ini nah itu harus mengaguh tapi nganunnya sarannya mending nasah biar injektor juga lebih dekat langsung aja nah ini istri apa sih ya ini istri tonneri dan bisa langsung bablas nanti kondisinya kayak gitu terus ini tinggal dipasang nah nanti kurang lebih seperti ini pulang ada rapas nih nah ini kurang lebih seperti ini DP32 airok dipasang ada head head standard manifold custom don't drop mpg head standard dan DP32 caranya kayak gitu tadi yang udah tak jelasin ini gabungan dari antara manifold R15 VPE dengan potongan telinga dari bawaan DP32 BRT jadi dipotong untuk sedilas disampung dilurus mungkin kemarin di part bagian di channel saya di channel ini BWC bahas tentang don't drop airok banyak banget teman-teman yang tanya teman-teman popo TB32 BMS ini caranya seperti ini oke mungkin seperti itu mengenai don't drop TBR beroknya ini ini yang tadi yang lain itu tadi part yang tidak disiapin itu semua sama ini gear timingnya adjustable yang dengan dekompresi jadi nanti biar bisa di dial timingnya bisa digeser timing geser tapi tetap dengan dekompresinya biar starternya bisa kuat karena orang selai jadi tidak kengelan nah ini part part yang sudah disiapin Pantbelnya dia sudah dibeliin PRT ada PRT injektor block shaker spare clap token as gear diming roller Pantbel nah itu sudah terpasang juga juga menggunakan nabati atau suken lima nah ini sudah sudah nempel di rangkanya juga lima terus ini nanti kapasilitas mesinnya seperti itu nah ini request nya nanti dibikin untuk 500 meter ini karena ini ini TBS jadi PNP semua untuk DSC dan lain ini dari bawah ini tinggal dipindah nanti DSC tinggal dipindah dipasang TPS juga tinggal dipindah dipasang sudah beres semua oke seperti itu yang katinya tidur ini penampakan pada head standar belum customer head standar belubang-lubangnya masih standar semua tapi throttle body 32 BRT bisa di download drop mungkin singkat cerita mengenai proyek aerob yang baru saja masuk next next part keduanya nanti kita bikin setelah sudah dirakit atau pas ngerakit dan pas jadi nanti kurang lebihnya nanti bagaimana kita sharing lagi di part selanjutnya nanti kiriannya juga ini juga pakai kita pakai ini masih standar semua lalur masih standar flywheel masih standar nanti jadi ini kita bikin mesin dan kiriannya semua dibikin dan kita oke seperti itu saja kurang lebihnya seperti itu nanti kita sambung di part 2 yang sudah pas ngerakit setelah dibut setelah di porting setelah semua tinggal dipasang semua kita ketemu di part selanjutnya mengenai aerob 6.3 standar tanpa stroke up tanpa merubah sudut atau membesarin clamp oke gitu saja terima kasih kita ketemu sampai jumpa di part selanjutnya mengenai proyek ini kita selamat terima kasih terima kasih